Terima kasih telah menonton Di Gia akhirnya menerima kontrak langsung dengan pabrikan Ducati Corsair Yang artinya ia akan mengendalai motor spesifikasi pabrikan untuk 2 musim ke depan Kabar baik ini seakan menjadi titik balik yang luar biasa untuk karir balap Fabio Di Gia Nantonio Seperti yang kita ketahui pada musim-musim sebelumnya Fabio Di Gia Nantonio ini sangat kesulitan mengendalai Desmoset di CGP Seperti yang kita ketahui nama-nama lainnya semuanya beradaptasi dengan sangat baik dengan Desmoset di CGP Dan meraih beberapa kemenangan dan podium Sementara hal ini terjadi pada Di Gia tapi cukup amat telat Di Gia Nantonio yang mengakhiri musim Moto2 di peringkat ke-7 bersama tim Federal Oil Gresini Moto2 Dipromosikan Gresini ke MotoGP Di Gia menjadi bagian dari proyek perdana Gresini Racing MotoGP Setelah berpisah dengan Aprilia dan berduet dengan Enea Bastian ini pada musim 2022 Debuti Gia di kelas MotoGP jauh dari kata memuaskan Ia mengakhiri musim di peringkat ke-20 kelasmen akhir dengan finish terbaik di posisi ke-8 di Sachsen Ring Dengan motor yang sama, Enea Bastian ini mengakhiri musim di peringkat ke-3 kelasmen akhir Meski menjadi pembalap terburuk Ducati, tim Gresini masih memberinya kepercayaan untuk membalap musim berikutnya Musim 2023, DGia mengalami peningkatan Ia mulai sering finish di posisi top 10 Namun hasil tersebut tak cukup untuk memuaskan tim milik Nadia Padovani tersebut Terlebih, mega bintang MotoGP sudah memilih Gresini Racing sebagai pelariannya dari performa buruk yang menimpa Honda Siapa lagi kalau bukan Marc Marquez? Marc Marquez dan Gresini Racing akhirnya sepakat untuk bekerja sama di musim 2024 Dan nasib Dijian Antonio kian tidak jelas Dalam akhir musim, Dijian Antonio akhirnya menunjukkan performa terbaiknya Semua dimulai ketika ia finish di posisi ke-4 di GP Indonesia Kemudian ia tampil spektakuler di GP Qatar dengan meraih podium ke-2 sprint dan memenangkan balapan Performa DGia yang tiba-tiba membesat ini cukup membuat galau tim VR46 yang ditinggalkan Luca Marini ke Repsol Honda Pada balapan pamungkas di Valencia, akhirnya VR46 resmi merekrut Fabio Dijian Antonio untuk musim balap 2024 Performa Fabio Dijian Antonio pada musim 2024 jauh lebih baik Di tengah kesulitan pembalap lain dengan Desmosedici GP23, adaptasi Dijian Antonio justru cukup lancar Ia hampir selalu finish di posisi top 10 Membuatnya berada di posisi ke-8 klasmen sementara Dan menjadi pembalap GP23 terbaik ke-2 selah Mark Marquez Konsistensi Dijia ini menjadi bekal penting yang membuat Ducati mempertahankannya dengan kontrak eksklusif Padahal, ia sempat ditawari kontrak menggiurkan dari tim Pramak Yang musim depan didukung penuh oleh Yamaha Dijia selalu menunjukkan kepercayaan diri yang besar terhadap proyek kami Dan dedikasi serta bakatnya telah membuatnya terus berkembang di MotoGP Kami yakin bahwa bersama dengan VR46 Facing Team Dan memiliki Desmosedici GP resmi Ia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan potensinya secara penuh Keputusan Ducati yang memilih Mark Marquez sebagai rekan satu tim Francesco Banyaya Untuk musim 2025-2026 memberikan efek domino yang luar biasa Jorge Martin yang sudah sejak musim 2021 menggunakan motor Ducati Akhirnya hengkang ke Aprilia Tak cukup sampai di situ Aprilia juga turut memboyong pembalap Ducati lainnya yaitu Marco Bezzecki Tak hanya itu Pembalap Ducati lainnya yaitu Enia Bastianini Akhirnya pun memilih hengkang ke tim Red Bull KTM Tech 2 untuk musim depan Hengkangnya tiga pemenang Ducati ini membuat jajaran petingin Ducati tentunya pusing tujuh keliling Pembalap tim independen yang masih belum terikat kontrak Tersisa Fabio Dijan Antonio, Alex Marquez, dan juga Franco Morbidelli Ditambah satu rekrutan baru dari Moto2 yaitu Fermin Aldegar Berdasarkan hasil 2024 tentunya Dijan Antonio adalah pilihan terbaik untuk Ducati Faktor lainnya adalah Fabio Dijan Antonio masih cukup muda Yaitu baru berusia 25 tahun Usaha mempertahankan Dijan Antonio juga bukannya tanpa hambatan Pramak Yamaha memberikan tawaran menggiurkan agar Dijan Antonio mau hengkang Bahkan pembalap andalanya Yamaha Fabio Quartararo Berterus terang di hadapan media bahwa pihaknya ingin Dijia mengendarai motor Yamaha musim depan Ducati akhirnya memagari Dijia dengan kontrak eksklusif Ducati Corsair dengan motor pabrikan Berdasarkan performa dan hasil balap 2024 Tak ada pembalap yang lebih layak dari Fabio Dijan Antonio Untuk mengendarai motor resmi Ducati di tim independen Ducati Di sisi lain Di tim Grace ini memang ada nama Alex Marquez yang juga tak kalah kompetitif Tapi kemungkinan besar ada faktor lain yang menyebabkan Alex Marquez Tidak bisa mendapatkan motor pabrikan Salah satunya tim Grace ini masih kalah secara finansial dengan tim VR46 Yang dibanjiri dana oleh Pertamina Enduro Sedangkan di sisi Grace ini dari tahun 2022 hingga saat ini Mereka masih belum memiliki sponsor utama Jadi selain faktor pembalap Ada faktor lain yang mendukung Ducati dalam pemilihan Dijian Antonio Sebagai pembalap tim independen dengan spesifikasi pabrikan untuk 2 tahun ke depan Salah satunya adalah faktor finansial dari tim yang menawingi pembalap tersebut Nah itu dia tadi berita tentang Fabio Dijian Antonio Yang akhirnya resmi menjadi bagian dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team Untuk musim balap 2025 dan 2026 Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel GP Racing Indonesia Salam Respect All Riders Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.